Pemirsa kemimpinan yang dekat dengan rakyat menjadi hal yang dibutuhkan, terutama semakin dekatnya tahapan pilkada seperti sekarang ini. Kandidat yang muncul pun kini telah disorot oleh rakyat, salah satu kandidat calon Gubernur Sumatera Utara. Eskalasi politik jelang pilkada serentak 27 Juni 2018 di Sumatera Utara makin menghangat seiring makin dekatnya tahapan pemilihan. Kandidat calon Gubernur pun mulai bermunculan dari latar belakang yang berbeda. Salah satunya berasal dari figur militer, Letnan Jenderal TNI Edi Ramayadi yang langsung mendapat tempat di hati masyarakat Sumatera Utara. Dukungan pun diberikan kepada putra daerah yang sedang menjabat sebagai pangkosrat ini. Harapannya kita ingin Bapak Lejen Haji Edi Ramayadi menjadi pemimpin sumut yang bermartabat. Sehingga mampu pemimpin sumut menjadi yang lebih baik. Pangkosrat adalah jawaban hari ini untuk Sumatera Utara. Yang dibutuhkan di sana pertama leadershipnya. Tegas, jujur, dan tidak korupsi. Saya berkomunikasi informal dengan teman-teman politisi dari berbagai partai. Teman-teman saya mengatakan bahwa salah satu pilihan mereka memang tampaknya akan jatuh kepada Pak Edi ini untuk mereka usung. Karena mereka sadar betul bahwa kepemimpinan beliau ini adalah bisa membawa Sumatera Utara lebih baik nanti. Banyaknya dukungan terhadap alumni SMA Negeri Satu Medan ini menjadi tantangan bagi Edi Ramayadi untuk membangun sumut dalam lima tahun ke depan. Meskipun belum pernah mengikuti kontestasi politik, General Bintang 3 ini sudah memiliki rencana program untuk kemajuan tanah leluhurnya. Saya berharap masyarakat melihat secara jernih, masyarakat melihat secara utuh, dan tidak boleh ada kegiatan-kegiatan lain selain kita sebagai kontestan memberikan, memberitahu masyarakat, memproklamirkan kepada masyarakat, dan menjual ide, menjual program, sehingga rakyat bisa memilih.